Halo selamat pagi semuanya Pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan mata kuliah K3 dengan topik resiko dan hazard dalam pemberian asuhan keperawatan dengan saya Ibu Devi Ada pun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah diharapkan teman-teman mampu memahami apa sih definisinya terlebih dahulu resiko dengan hazard baru kita akan memahami lebih lanjut terkait dengan apa saja resiko dan hazard dalam pengkajian keperawatan sampai dengan evaluasi keperawatan kita akan bahas satu persatu dalam proses keperawatan kita yang mana dalam proses asuhan keperawatan itu melingkupi dari mulai pengkajian sampai dengan tahap evaluasi dalam kita memberikan asuhan keperawatan tersebut itu ada potensi atau resiko dalam kita memberikan asuhan yang mana kita harus pahami apa-apa saja kaitannya yang ada di dalam asuhan kita nah sebelumnya kita bahas dulu terkait dengan apa bedanya resiko dengan hazard resiko itu adalah suatu kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja dan terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya jadi resiko itu penekanannya pada kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera atau sakit akibat kerja sedangkan hazard itu adalah semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja jadi penekanan disini ada perbedaan antara bunyi resiko dengan hazard ya disini saya coba mencari hasil literasi jurnal yang terkait dengan resiko dan hazard yang terjadi dalam pemberian asuhan nah ini didapatkan menurut penelitian Gates Gillespey Gillespey dan Sukop 2011 menunjukkan bahwa perawat yang bekerja di IGD lebih banyak 4 kali lipat mengalami tindak kekerasan dibandingkan ruang lain ya jadi di ruang UGD ini tempat berpotensi ya 4 kali lipat yang mengalami tindakan kekerasan secara fisik ya ataupun nonverbal ya di UGD nah jenis tindak kekerasan yang dialami perawat UGD biasanya didapatkan menurut sumber Gagis Smith et al. 2010 sebanyak 79,6% itu mengalami kekerasan secara verbal 55,5% mengalami ancaman secara verbal 41,1% mengalami kekerasan fisik 15,9% sisanya mengalami pelecehan seksual ya jadi cukup banyak tindakan kekerasan yang dialami ya oleh perawat yang ada di UGD khususnya nah menurut Zhang et al. 2018 mengatakan kekerasan di tempat kerja berpengaruh terhadap psikologis stres kualitas tidur dan status kesehatan nah ini perlu kita cermati baik-baik makanya dalam sesi hari ini kita akan belajar dan mengenali apa-apa saja potensi hazard yang bisa terjadi menimpa kita sebagai tenaga kesehatan khususnya adalah perawat mari kita simak video yang menunjukkan kekerasan yang terjadi pada perawat di video ini silahkan disimak ya pada video ini terlihat dimana ada seorang laki-laki ya ini sepertinya penampakan di ruang UGD ya di ruang admission pertama ya penerimaan pasien baru ya dimana ada terjadi aksi kekerasan yang dilakukan dikatakan disini oleh seorang satpam yang terekam pada CCTV rumah sakit ya dimana ketika diminta oleh ketika berkomunikasi terlihat disini ya pasien ini tidak menggunakan masker ya dia mengantarkan anak yang sedang sakit ya dan ketika berkomunikasi dengan perawat tidak menggunakan masker perawat meminta untuk pasien tersebut menggunakan masker nah karena tersinggung ya ini lihat ya langsung ditampar pipi perawat tersebut ya nah akibat dari perbuatan pelaku dilaporkan kepolisian dengan tuduhan penganiayaan nah ini menjadi tindakan kriminal ya karena sudah masuk ranah hukum ya dan pelaku ini akhirnya diproses ya nah kejadian pada video tersebut teman-teman itu merupakan resiko hazard yang bisa kita alami ya sebagai tenaga kesehatan dan kita harus bisa hindari ya kejadian tersebut ya nah makanya kejadian tersebut perlu kita pahami ya apa saja potensi hazard atau bahaya yang bisa kita alami selama kita berada di rumah sakit atau di pelayanan nah disini dikatakan ada pembagian dari jenis jenis hazard ya ada mekanis ada kimiawi ada psikologi ya kemudian ada biologis ada fisik ada listrik nah ini ada masing-masing jenis-jenisnya dari masing-masing yang ada ya dimana tadi kalau dilihat dari kasus yang tadi dalam video ya itu bisa berupa bahaya hazardnya adalah bisa psikologi ya bisa menimbulkan stres pada perawat tersebut ya dan juga bahaya hazard secara fisik ya karena apa namanya terjadi trauma perlukaan ya dimana tadi ada tamparan secara fisik yang dilakukan oleh pelaku tadi ya nah selain dari fisik dan psikologi disini teman-teman bisa dilihat ya kita punya potensi-potensi hazard yang lain seperti biologis ini contohnya ini dikatakan fauna flora itu maksudnya adalah mikroorganisme yang bisa masuk ke dalam tubuh kita tahu bahwa rumah sakit itu atau pasien-pasien yang datang itu adalah membawa penyakit sehingga kita perlu antisipasi terkait dengan hazard dari biologis ini ya atau mikroorganisme yang bisa masuk kemudian kimiawi disini cairan-cairan ya dimana cairan-cairan desinfektan kemudian cairan yang lain misalkan obat-obat misalkan obat radiasi gitu ya nah itu bisa membahayakan berpotensi sebagai hazard yang membahayakan tubuh kita ya iritasi kita bisa mengalami iritasi ya atau polusi udara yang terjadi ya misalkan kebocoran dari oksigen ya sehingga bisa nanti menyebabkan hazard untuk kita kemudian mekanis ini terkait dengan alat-alat ya alat-alat yang ada di rumah sakit yang bisa berpotensi mencelakai kita ya kemudian listrik ini misalkan penggunaan alat defibrilasi ya atau elektrik shock disini ya kemudian berhubungan dengan listrik kalau terjadi kalau sliding listrik di dalam rumah sakit itu juga bisa menimbulkan kebakaran dan menyebabkan luka bakar untuk kita kemudian tadi secara fisik ada bising suara bising ya kemudian suhu radiasi tekanan getaran dan ergonomi ergonomi itu adalah terkait dengan posisi ini juga termasuk hazard fisik ya jadi nanti kalau misalkan teman-teman mengangkat beban terlalu berat ya misalkan salah posisi dalam mengangkat pasien ini merupakan salah satu hazard secara fisik ya nah dalam melakukan asuhan keperawatan ya yang mana kita tahu asuhan keperawatan itu mulai dari fase pengkajian sampai dengan fase evaluasi ya ini memiliki resiko dan hazard tersendiri ya kita akan bahas nanti satu persatu dan nanti kita akan lihat penata laksanaannya satu demi satu mulai dari tahap pengkajian ya dimana ketika pengkajian ini dilakukan kita tahu proses pengkajian itu adalah proses menggali data pasien ya atau assessment baik dari pasien langsung ataupun dari luar pasien artinya data sekunder dari keluarga atau dari pemeriksaan fisik atau dari rekamedis hasil-hasil lab yang mana mendukung untuk proses penyembuhan pasien ya yang data-data yang dibutuhkan untuk mendukung proses penyembuhan pasien nah ketika perawat ini melakukan proses pengkajian ya ternyata dalam mengkaji itu ada potensi hazard ya atau resiko hazard yang dapat terjadi yang mana seperti pelecehan verbal saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarga kekerasan fisik pada perawat ketika melakukan pengkajian ya seperti tadi ya sebenarnya case tadi adalah salah satu contoh kekerasan fisik ya pada perawat ketika melakukan assessment dimana diminta untuk menggunakan masker ternyata pasiennya malah berbalik marah kemudian pasien dan keluarga acu-tacu dengan pertanyaan yang diajukan perawat nah ini mungkin teman-teman akan alami karena sekarang ini belum turun ke lapangan betul ya nanti pas turun ke lapangan hal ini bisa saja terjadi pada teman-teman mahasiswa kemudian resiko tertular penyakit dengan kontak fisik maupun udara saat pemeriksaan fisik berlangsung ya ini apalagi sekarang ngetrend dengan corona ya sehingga perlindungan dari alat perlindung diri ini sangat diperlukan sebagai proteksi ya kita melakukan assessment lapangan kemudian perawat menjadi terlalu empati dengan keadaan pasien dan keluarga saat melakukan pengkajian nah ini juga tidak diperkenankan teman-teman ya melakukan ya sampai dengan empati seperti itu ya ya terlalu empati nah apa sih upaya pencegahan kekerasan fisik yang dilakukan ya diharapkan itu perawat harus melaporkan setiap adanya tindakan kekerasan dalam bentuk apapun ya kepada pihak rumah sakit kemudian memberikan pengertian kepada pasien agar memberlakukan sesama manusia dengan dasar martabat dan rasa hormat ya sempat saya pernah ke rumah sakit itu ada memang tulisan nah ini merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan atau meminimalkan potensi resiko hazard ini ya dimana ada tulisan mohon hargai tenaga kesehatan ya untuk tidak melakukan kekerasan fisik ataupun verbal ya itu ada tulisan yang terpampang di rumah sakit dan ini merupakan salah satu bentuk K3 yang dilakukan dari manajemen rumah sakit nah kemudian yang ketiga melakukan kontak dengan pasien perawat seharusnya menjadi pendengar ya jadi jangan bertanya terus maunya didengerin terus ya nah tapi harus menjadi pendengar yang baik ya supaya meminimalkan apa namanya emosi dari pasien ya yang mana kita tahu ketika pasien sakit atau membawa keluarga yang sakit itu dalam kondisi cemas yang tinggi sehingga emosinya tidak stabil ya sehingga hal ini yang perlu kita waspadai ya teman-teman itu perlu diingat berikutnya adalah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada perawat tentang cara menghindari tindakan kekerasan verbal dan fisik nah ini perlu ada training khusus nih untuk kita bisa mengantisipasi kekerasan fisik ataupun verbal ya dengan cara komunikasi yang baik ya kemudian perawat dapat melakukan pengkajian keluarga pasien jika kondisi tidak memungkinkan ya dimana disini diharapkan kalau memang kondisi pasien tidak stabil dalam arti hemodinamiknya tidak stabil ya misalkan sedang nyeri hebat atau tensinya sedang tinggi ansietasnya tinggi maka tidak memungkinkan dilakukan pengkajian ya karena kalau kamu bertanya kepada pasien dalam kondisi tersebut akan meningkatkan emosional pasien ya sehingga kita bertanya kepada keluarga pasien untuk mengetahui apa yang dikeluhkan oleh pasien atau rewet-rewet penyakit apa saja yang dialami oleh pasien kemudian yang ketiga perawat tidak boleh menyampaikan kata-kata yang menyinggung pasien dan keluarga ya contohnya adalah misalkan wah misalnya dapat pasien dengan HIV AIDS gitu ya loh bapak kok bisa dapat HIV berhubungan seksual ganti-ganti ya pak misalkan kayak gitu ya nah itu tidak diperkenankan ya menggunakan statement atau kata-kata yang dapat menyinggung pasien dan juga keluarga berikutnya adalah meminta persetujuan dari pasien ya sebelum melakukan pengkajian khususnya adalah pemeriksaan fisik jadi kamu kan nanti akan diajarkan sebelum melakukan tindakan ya tahap sebelumnya adalah kontrak dengan pasien dan keluarga apakah keluarga dan pasien itu berkenan untuk dilakukan tindakan ya salah satunya juga dalam tindakan pengkajian ya jadi harus selalu permit dulu atau meminta izin dulu jika diperkenankan waktunya kamu sebutkan berapa menit dalam sekian menit saya akan melakukan pengkajian atau menggali pertanyaan beberapa pertanyaan untuk melihat status kesehatan dari bapak atau ibu jadi harus ada kata-kata statement permissionnya dulu ya kemudian yang berikutnya manajemen rumah sakit perlu memfasilitasi perawat ya dalam mempersiapkan diri menghadapi hazard dan resiko ya jadi perlu difasilitasi bukan cuma sekedar perawat pelaksana aja tapi perlu difasilitasi dengan apa nanti kita akan bahas bahwa perlu disediakan juga sarana-prasarana yang mendukung agar resiko-resiko ini tidak terjadi kayak contoh tadi difasilitasi ada CCTV di dalam ruangan sehingga ketika terjadi perilaku kekerasan seperti ini ada bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan nanti di pengadilan ya kemudian manajemen terbuka dan tidak berusaha menutupi laporan kekerasan fisik dan verbal terhadap perawat nah ini kadang suka ingin menjaga nama baik rumah sakit ya kasus-kasus yang seperti ini tidak di blow up ya padahal ini penting karena sudah ranahnya adalah hukum kemudian memodifikasi lingkungan yang nyaman untuk menenteramkan suasana hati pasien dan keluarga ya jadi suasana hati itu juga perlu didukung dari kondisi lingkungan sekitar yang ada di rumah sakit ya misalnya lagi pembangunan rumah sakit di penasih alami ya ketok-ketok di atas kamar kita misalkan ya nah itu sangat bising bunyinya kemudian perawat malah nanya-nanya lagi kondisi lagi bising begitu nah akhirnya kan jadinya malah emosi nah ini yang perlu kita hindari ya sehingga memang kenyamanan pasien itu dan keluarga itu kita utamakan nah sedangkan upaya pencegahan penyakit akibat kerja itu bisa dilakukan dengan cara pertama adalah batasi akses ke tempat isolasi ya contoh seperti yang terjadi saat ini di pandemi covid 19 ini ya kita lihat ya sudah dibatasi aksesnya ke ruang pasien ya dimana menggunakan gadget ya untuk dilakukan jika ada yang ingin diperlukan atau ditanyakan oleh pasien ya dengan menggunakan whatsapp misalnya ya sehingga nanti meminimalkan ya kontak dengan pasien dan memang apa namanya misalkan pemberian makan atau minum itu dilakukan tidak kontak dengan langsung ke ruangan pasien tapi ditaruh dan nanti pasiennya akan mengambil ini yang dikatakan batasi akses ke tempat isolasi ya tapi apakah tidak sama sekali disentuh ya tidak juga ya tetap harus keep kontak dengan pasiennya secara langsung maupun tidak langsung kemudian menggunakan alat pelindung diri dengan benar nah ini jangan sampai nanti ada yang nah ini ada kaitan dengan yang nomor 3 ada bagian yang tidak tertutupi ya artinya nanti alat pelindung diri ini tidak maksimal digunakan kemudian membatasi sentuhan langsung dengan pasien ya ini kalau perlu dihindari ya sentuhan yang memang tidak diperlukan misalnya melakukan pemeriksaan fisik ya ataupun melakukan observasi tanda-tanda vital ini perlu diperhatikan ya apakah memang harus sesering mungkin melakukan observasi atau masih bisa dibatasi kemudian jangan lupa sebelumnya sudah tindakan melakukan cuci tangan dengan air dan sabun ya dengan air mengalir ya meminimalkan resiko terkontaminasinya kita dengan mikroorganisme dari satu pasien ke pasien yang lain berikutnya adalah bersihkan kaki dengan disemprot ketika meninggalkan ruangan tempat melepaskan alat pelindung diri jadi ketika sudah dilepaskan alat pelindung diri tersebut kita harus membersihkan kaki kita dengan disemprot desinfektan ya berikutnya lakukan pemeriksaan berkala pada pekerja yang mana di sini diharapkan selalu update untuk melakukan medical check up ya contoh kayak misalkan pada covid ini di rumah sakit itu menerapkan pemeriksaan swab yang dilakukan secara berkala ya tiap minggu bahkan ya dilakukan yang namanya pemeriksaan swab ya kemudian hindari memegang benda yang mungkin terkontaminasi nah ini contoh-contoh benda-benda logam yang mana kita tahu dia tempat tempat apa namanya hingga si mikroorganisme ini yang mana bisa bertahan lama ya nah ini perlu kita hindari dan selalu tadi cuci tangan itu tadi fase dari pengkajian nah sekarang kita lanjut ke fase perencanaan nah dalam kita melakukan asuhan keperawatan ya dimana sebagai nanti tim K3 itu perlu merencanakan ya identifikasi sumber bahaya penilaian dan pengendalian faktor resiko ya identifikasi sumber bahaya yang dimaksud adalah kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya serta jenis kecerakaan yang mungkin terjadi ya kemudian yang kedua penilaian resiko dari proses untuk menentukan adanya ada atau tidaknya resiko yang terjadi ya kemudian yang ketiga mengendalikan faktor resiko dengan cara menghilangkan bahaya menggantikan sumber resiko dengan saran atau peralatan lain yang tingkat resikonya lebih rendah ya kemudian sediakan administrasi dan alat lindung pribadi ya sebagai cara untuk mengendalikan dari faktor resiko yang terjadi berikutnya tadi selain identifikasi perlu dilakukan atau menetapkan suatu peraturan dan kebijakan yang sudah kita bahas pada sesi yang lalu dan ini berkaitan dengan sistem manajemen K3 dari rumah sakit yang akan mengatur dimana ditunjuk suatu tim K3 tadi ya yang fungsinya atau tupuksinya itu sebagai pengatur pengorganisasian segala urusan terkait dengan K3 yang ada di rumah sakit yang sudah pernah disinggung pada sesi yang kemarin tolong dilihat lagi nah dalam proses implementasinya kita tahu implementasi keperawatan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh perawat yang mana bisa terpapar atau beresiko hazard yang ada saat melakukan implementasi keperawatan nah tiga prinsip pedoman implementasi itu adalah mempertahankan keamanan klien memberikan asuhan yang efektif dan memberikan asuhan yang se-efisien mungkin ya karena kondisinya ini berpotensi ya menimbulkan hazard buat kita sebagai tenaga kesehatan nah upaya pencegahan hazard dan resiko saat implementasi keperawatan itu adalah membantu dalam ADL ya aktivitas sehari-hari pasien ya memberikan counseling memberikan asuhan keperawatan secara langsung ya kemudian melakukan atau menyediakan ini bagi pihak rumah sakit ya ini harus memberikan kompensasi untuk reaksi yang merugikan ya bagi tenaga kesehatan ya harus melakukan teknik yang tepat dalam memberikan perawatan dan menyiapkan pasien untuk prosedur mencapai tujuan perawatan mengawasi dan mengevaluasi kerja dari staff lain ya nah apa saja digatakan yang menjadi potensi risiko hazard saat implementasi keperawatan ya disini saya sudah coba cari terkait dengan tindakan tindakan apa saja yang mungkin bisa kita terpapar hazard yang pertama adalah tindakan invasif contohnya adalah ketika melakukan pemasangan infus ya dimana aboket yang untuk dilakukan pemasangan infus ini ya kadang itu bisa menusuk ke tangan perawat ya sehingga sekarang sudah diciptakan aboket yang jenisnya aman ketika sudah masuk dia akan langsung menutup yang mana tidak dapat melukai tangan perawat kembali ya kemudian perawatan luka ini juga sangat berisiko kita terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien ya kemudian bahaya sarana kerja contohnya tempat tidur yang terlalu rendah sehingga perawat dalam bekerja harus membungkuk ya sehingga terjadi LBP kemudian menjahit luka ya tertusuk jarum jahit pada tahap penjahitan luka ya mematahkan ampul atau obat yang dalam bentuk botol kaca ya tanpa menggunakan alat pelindung diri nah ini berisiko kita kena ya kemudian mengangkat dan memindahkan pasien ini yang dikatakan ergonomi tadi ya hazard ergonomi yang mana ketika salah posisi ya kita juga bisa mengalami LBP atau low back pain ya atau nyeri punggung belakang untuk bagian evaluasinya itu diharapkan memantau dan evaluasi K3 rumah sakit adalah fungsi dari SM K3 atau sistem manajemen K3 yang dimana meliputi pencatatan dan pelaporan K3 terintegrasi ke dalam sistem pelaporan rumah sakit kemudian inspeksi dan pengujian dan melaksanakan audit K3 nah apa sih tujuan dari audit K3 itu pertama menilai potensi bahaya gangguan kesehatan dan keselamatan jadi potensi bahaya yang disini bukan hanya sekedar kecelakaan kerja tapi juga penyakit akibat kerja ya sehingga bisa mengganggu kesehatan dari tenaga kesehatan khususnya adalah perawat kedua memastikan dan menilai pengelolaan K3 telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial serta pengembangan mutu nah ketika tujuan ini berjalan maka pasti K3 di rumah sakit itu sangat baik nah contoh aplikasi upaya pencegahan hazard dan resiko dalam asuhan keperawatan di pengkajian misalkan contoh ya perawat ditemukan nih perawat saat melakukan tindakan keperawatan tidak cuci tangan dengan benar atau tidak sesuai dengan SOP ya didapatkan nih hasil dari assessment lapangan nah maka dilakukan perencanaan akan dilakukan penyuluhan tentang pentingnya dan cara cuci tangan yang benar nah dilakukanlah implementasinya terpasang poster SOP cuci tangan di setiap postavel kemudian dilakukan evaluasi para perawat sudah melakukan tindakan cuci tangan sesuai dengan SOP jadi ini maksudnya adalah pengorganisasian asuhan dari mulai pengkajian sampai evaluasi juga diterapkan oleh K3 ya jadi ketika nanti ditemukan perawat itu melanggar ya misalkan tadi adalah cuci tangan tidak sesuai SOP maka direncanakan ya jadi sama seperti melakukan asuhan keperawatan pada pasien ya dilakukan alurnya sama pengkajian perencanaan implementasi sampai evaluasi nah coba dianalisa kasus berikut ini silahkan dibaca ya pertanyaannya adalah apakah jenis hazard pada kasus tersebut bagaimanakah cara pencegahan dari rumah sakit bagaimanakah cara pencegahan pada perawat ya mohon dituliskan nanti kita akan diskusikan di akhir sesi nanti sekian dan terima kasih jika ada yang dipertanyakan nanti kita akan masuk kembali untuk kita berdiskusi terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi